Pemirsa Kisru Pilkades di Bangkalan Madura, Jawa Timur kembali terjadi. Petugas mengamankan warga yang kedapatan membawa senjata api dan senjata tajam saat pencoblosan. Insiden kekisruhan terjadi di lokasi coblosan pemilihan kepala desa di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Petugas pengamanan dari TNI Polri langsung bergerak cepat meredam situasi. Termasuk diantaranya merampas serta mengamankan sepucuk senjata api laras pendek jenis revolver dari salah seorang warga yang diduga sebagai mantan kepala desa. Tidak hanya pemilik Senpi, petugas juga mengamankan seorang warga lain di lokasi karena membawa senjata tajam. Akibat insiden pada Pilkades serentak tahap ketiga ini, Polres dan Kodim Bangkalan makin memperketat pengamanan di lokasi coblosan hingga selesainya penghitungan suara nanti. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainews melaporkan.